Halo Telavers! Dalam menjalankan tugasnya, para penjabat negara seringkali dilengkapi dengan fasilitas berupa kendaraan dinas. Kendaraan tersebut, khususnya mobil, biasanya harus memenuhi kriteria baik yang tertuang dalam perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Salah satu yang menjadi faktor penentu dipilihnya sebuah mobil sebagai armada bagi sang pemangku kepentingan adalah unsur keselamatannya. Maklumlah, mereka kan ngurusin masalahat orang banyak. Jadi katanya harus selalu aman. Hmm, katanya lho ya. Tapi apa emang bener mobil-mobil yang dipakai pejabat di Indonesia itu pada aman-aman semua kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan? Hmm, menarik nih. Kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Simak videonya sampai habis ya. Kita mulai dari mobil yang digunakan pemimpin tertinggi negara kita dulu nih, Presiden Indonesia. Sejak era kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampai sekarang Bapak Joko Widodo menjabat menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard sebagai armadanya sehari-hari. Mobil ini memang didesain khusus untuk kepala-kepala negara di seluruh dunia. Makanya ada fitur yang nggak bisa kamu beli, seperti kaca anti peluru, begitu pula dengan perlindungan saat kecelakaan. Hasilnya, jangan ditanya, udah pasti lima bintang dong. Selain proteksi di sasisnya yang melindungi penumpang, S-Class juga dilengkapi fitur tolak balai yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan berkat sensor-sensor di sekujur bodinya. Selanjutnya, ada kendaraan bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya. Crown, seperti halnya namanya, mobil ini layaknya mahkota bagi para tuannya. Tampilannya yang gagah bikin siapapun pasti menoleh pas mobil ini lewat, apalagi ditambah pelat R.I. Unsur safety-nya juga jempolan. Dalam pengetesan yang diadakan oleh GN Cap, Crown sanggup membukukan skor lima bintang. Walaupun terlihat remuk di bagian depan saat terjadi frontal impact, itu artinya mobil ini sanggup menyerap benturan dengan baik. Namun, selling point paling utama dari sebuah Crown tentu berasal dari teknologi hybridnya. Toyota kan jago banget bikin mesin hybrid. Makanya, Crown ini jauh lebih ramah lingkungan dan efisien bahan bakar. Coba sebutin satu kata aja yang menggambarkan mobil ini secara keseluruhan. Ya, kalau bukan gagah, ya tangguh. Karena alasan tersebut, mobil ini jadi langganan para pejabat-pejabat buat armadanya. Offroad ringan mah, bukan masalah buat mobil ini. Hitung-hitung buat belusukan ke daerah-daerah yang medannya nggak begitu mendukung. Saat terjadi kecelakaan pun, mobil ini bisa melindungi pengemudi serta penumpangnya dengan baik. Bagian kabin nggak tersentuh sama sekali. Kelihatan banget kan tangguhnya? Pantes aja kalau mobil ini dapat skor lima bintang. Sama halnya dengan sebelumnya. Wrangler dikenal luas sebagai offroader sejati. Apalagi kalau si bapak ibu pejabat doyan blusukan karena daerahnya belum terjamah pembangunan dengan baik. Walau sebenarnya lebih sering ke gedung perkantoran sih. Ups. Anyway, Wrangler ini walau kelihatan tough banget, rupanya di antara semua mobil yang kita bahas kali ini, ia jadi kontestan yang paling tidak safety. Skor dari Euro NCAP cuma satu bintang. Kemungkinan dari bentuknya yang mengotak kurang ergonomis, jadinya benturan tersebut nggak diserap dengan baik. Padahal ada yang bilang kalau mobil nggak hancur pas tabrakan, berarti mobilnya bagus banget. Nih buktinya, mobil nggak hancur, tapi penumpangnya yang kenapa-napa kan nggak lucu. Mobil sejuta umat bagi kalangan berduit. Mulai dari pengusaha sampai pejabat, Alphard dan Velfire seringkali jadi pilihan utama. Selain nyaman, Alphard juga memiliki kabin yang lega serta tahan banting. Tahu sendiri kan, biasanya orang-orang yang punya mobil ini mobilitasnya tinggi banget. Syukurnya, mobil ini bisa menjadi tameng yang cukup kuat saat terjadi kecelakaan. Saat terjadi tabrakan frontal, walau moncongnya pendek, kabinnya bisa terlindungi dengan sempurna. Skor dari GNCAP menunjukkan rating 4 bintang. Kemungkinan akibat kurangnya fitur Active Safety membuatnya urung mendapatkan skor sempurna. Beralih ke SUV Leather Frame Toyota Fortuner Mobil ini sukses mencuri poin lebih dalam aspek crash test. Masing-masing bintang 5 baik untuk perlindungan penumpang dewasa maupun anak-anak yang duduk di child seat belakang. Ya, walaupun tesnya cuma dari ASEAN ENCAP sih, tapi nggak apa-apa. Ketika mengalami benturan frontal, bagian kabin sama sekali nggak tersentuh. Bertolak belakangnya sama cerita seorang pejabat yang katanya nabrak tiang listrik, tapi kok benjol segede bapal? Fortuner juga tergolong sangat baik saat menerima tabrakan samping berkecepatan 50 km per jam. Pilarnya nggak kenapa-napa, dan sukses menahan benturan. Well done, Toyota! SUV dengan sasis Leather Frame ini sukses menghipnotis kalangan berduit termasuk pejabat dan pengusaha. Berkat tampangnya yang gahar, berikut dengan performanya yang lebih dari cukup. Hasil crash testnya pun bikin para pemiliknya lega. Baik untuk perlindungan penumpang dewasa maupun anak-anak, Pajero Sport sukses meraih bintang 4. Saat menerima benturan frontal parsial pun, vendernya cuma ringsek-separu. Toyota Kijang Innova Nama besarnya telah menancap sejak puluhan tahun lalu. Banyak yang bilang kalau generasi terbaru yang sering dibilang Innova Reborn udah terlalu jauh meninggalkan tujuan awal dibangunnya Kijang pada dekade 70-an silam. Kini, harganya yang telah merangkak naik seiring target konsumennya yang merupakan kalangan menengah ke atas, tentunya menuntut peningkatan di segala aspek, terutama soal safety. Untungnya, Innova ini gak malu-maluin. Dapat bintang 5 loh untuk perlindungan penumpang dewasa. Ya, walaupun lagi-lagi pengetesannya cuma dari ASEAN NCAP. Begitupun untuk penumpang anak-anak, yang dapat skor okupansi 76 persen. Entah tertolong overhang depan yang lumayan jauh atau krampol zonenya yang jempolan? Kerusakan pasca uji tabraknya tergolong menyakinkan. Good job!